Haleluya, Glory Haleluya Mulilah nama Tuhan Haleluya Haleluya Tuhan Tandanya bahwa Rok Nus selalu menjaga kita Dan selalu memberikan kekuatan bagi kita Haleluya Untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita Dan kita datang Di hadapannya bersujud, menyembah Di lambron dan kebelaran Dan memberikan kepada Tuhan Yaitu tubuh roh dan jiwa kita Dan kita tahu bahwa Kelima panca era kita Kita gunakan semuanya bagi peluang nama Tuhan Untuk bekerja Di dalam ladangnya Sehingga Tuhan melihat semuanya Betapa indahnya Pekerjaan-pekerjaan mempelawani Tadiah ke zaman Untuk siap bertarung, untuk melawan hal-hal Dari du yang berasal dari si iblis Ya, untuk Memperdaya Mempelawani wanitanya Tetapi Tuhan Firman Tuhan berkata Sekiranya mungkin Orang pilihan tidak akan dapat diri sehatkan Kenapa? Karena nama kita sudah ada di dalam Kitab kehidupan Domba Allah seluruh dasar dunia Dan kita pun sudah ditentukan Kita sudah diadopsi Dan kita sudah dibawa kepada sesuatu Ya Tempat dimana tempat Dimana ada daging segar Maka ada Raja Wali sedang berkerumun Untuk menikmati daging segar tersebut Karena daging segar adalah Firman yang sempurna Yang dimakan oleh setiap mempelai Wanita Yang dimakan oleh setiap orang percaya Untuk menggerahkan setiap jiwa Ya Menggerahkan setiap pikiran Untuk fokus dan memandang Melihat kepada Bapak kita yang di surga Karena iman timbul dari pendengar Dan firman Tuhan Itulah sebabnya Setiap firman diajarkan kepada kita Supaya kita dapat mengerti Dan dapat untuk melakukan Kehendak Bapak kita yang di surga Haleluya Sebuah tugas yang harus dilakukan Untuk supaya bisa meraih kemenangan Memperjuangkan kebenaran tersebut Sekalipun banyak badai Sekalipun banyak goncangan Dari tangan dan lain sebagainya Tetapi kita tetap Menghadang Senjata kita Yaitu firman yang benar Untuk melawan semuanya itu Haleluya Sebab Pekika Raja Walim besara Sehingga Anak-anak Raja Walim mendengarkan Oh Terima kasih Rupanya Itu adalah Bapakku yang di surga Domba-domba aku mendengar suara aku Haleluya Siapa yang dipanggil oleh Bapakku Akan datang kepadaku Siapa yang ditarik oleh Bapakku Akan datang kepadaku Karena domba-dombanya Haleluya Sedang Mendengar Dan mengenal Suara Bapaknya sendiri Haleluya Itulah dengan saluran yang hati kita Di setiap saat Ketika kita mengingat Bapak kita di surga Untuk memberikan segala sesuatu Apa yang kita perlukan Masalah penyakit Masalah ekonomi Dan apapun itu Kita serahkan kepada Tangan Tuhan Yesus Dia siap Untuk memberikan kepada kita Pada saat Waktu Yang sudah dia Tetapkan Yang sudah dia Tentukan Haleluya Dia akan memberikan Apa yang kita perlukan Cari dahulu Kerajaan Allah Maka semuanya Ikan ditambahkan Kepadamu Berkat-berkat Berkat-berkat Casmani Terlebih Terlebih secara Tuhan menyediakan Segala sesuatu Kerajaan yang Mustahil bagi Tuhan Haleluya Percayalah Aku akan memberikan Apa yang kau perlukan Aku sudah mempersiapkan Bagimu Sebelum kau Engkau memikirkannya Haleluya Itulah Setiap orang percaya Betapa senang Hati dan pikiran Oleh karena kita Memiliki sebuah Allah yang maha besar Yang maha kuasa Yang memiliki Segala sesuatu Apa yang Dibikirkan Oleh setiap orang percaya Dia sanggup Memberikan Karena dia adalah Allah yang maha bisa Yang maha sanggup Dan yang maha tahu Haleluya Baik Kita akan Kembali kepada Topik Bapak Sam kita Bagaimana Tentang Kuayu Pasal Empat Ya Kuayu Pasal Empat Dan kita sudah Bahas minggu kemarin Dan kita akan lewujudkan Karena Semuanya harus kita Jalani Ya Sebagaimana Untuk menjalani Sebuah tangga Yang pertama Yang pertama Kedua Ketiga Keempat Ketiga Sampai ketujuh Sebagaimana perjalanan Ketujuh Sampai gereja Dari Episus Sampai Laudikia Semua harus berjalan Sesuai dengan Polanya Tuhan Peraturan Tuhan Peraturan Tuhan Semuanya Jalani Maka semuanya Akan dapat Mengerti Kita Dapat Mengerti Apakah tujuan Firman ini Haleluya Supaya Semua Sempurna Di dalam Hati Dan pikiran Kita Karena firman Tuhan Adalah Sempurna Baik Mari kita Buka Alkitab Kita Kita Langsung saja Keluaran 19 Ayat 17 Sampai 21 Haleluya Demikian firman Tuhan Lalu Musa Membawa Bangsa itu Keluar dari Perkemahan Untuk Mencupayalah Dan Mendirikan mereka Pada kaki Gunung Hal 18 Gunung Sina Ditutup seluruh Dengan asap Karena Tuhan Turun ke atasnya Dalam api Asapnya Membubuk Seperti asap Dari dapur Dan seluruh Gunung itu Gemetar Sangat Asap 19 Bunyi Sakakala Kian Lama Bunyi Sakakala Kian Kian Keras Berbicara Berbicara Lalu Allah Menjawabnya Dalam Guru Dalam Guru Guru adalah Suara Allah Sendiri Lalu Turunlah Tuhan Ke atas Gunung Sinai Ke atas Puncak Gunung Itu Maka Tuhan Memanggil Musa Ke Puncak Gunung Itu Dan Naiklah Musa Ke Atas 21 Kemudian Tuhan Berfirman Kepada Musa Turunlah Peringatkanlah Kepada Bangsa itu Supaya Mereka Jangan Menembus Mendapatkan Tuhan Hendak Melihat Lihat Melihat Lihat Lain Melihat Lain Melihat Lihat Sebab Tentulah Banyak Dari mereka Akan Binasa Haleluya Silahkan Duduk Disini Ada Dua Perkataan Melihat Lihat Itu Berbeda Dengan Melihat Berarti Melihat Lihat Untuk Mencoba Melihat Tuhan Tuhan Tidak Perlu Dilihat Cukup Hanya Melihat Kalau Dini Untuk Melihat Biarlah Dia Melihat Kalau Hanya Melihat Lihat Sekedar Jangan Pernah Mencoba Untuk Melihat Lihat Nanti Mereka Kan Binasa Lebih Baik Mereka Meninggalkan Daripada Melihat Lihat Karena Itu Tidak Ada Gunanya Bagi Mereka Karena Iban Timbul Dari Pendengaran Firman Tuhan Mereka Sudah Mendengar Apa Yang Dikkatakan Oleh Musa Sebagai Utusan Allah Pada Zaman Tersebut Apabila Mereka Percaya Dengan Iban Mereka Bahwa Apa Yang Dikkatkan Oleh Allah Itu Adalah Kebenaran Dan Itu Adalah Jalan Kehidupan Bagi Mereka Supaya Mereka Lumput Dari Tanah Mesir Sampai Tanah Perjanjian Maka Mereka Tidak Kan Binasa Haleluya Glory Kalau Iman Timur Dari Pendengar Tuhan Tidak Perlu Melihat Lihat Tetapi Percayalah Bahwa Apa Diucapkan Disampaikan Oleh Allah Kepada Utusannya Kepada Seorang Nabi Percayalah Lihat Lah Dari Perbuatannya Lihat Lihatlah Dari Tanda Tanda Mujizat Lihatlah Dari Tanda Tanda Heran Sebuah Tongkat Bisa Mengubah Segala Sesuatu Haleluya Air Menjadi Darah Laut Pung Terbelah Dan Apa Diucapkan Oleh Musa Itu Nyata Tetapi Bagi Orang Mesir Mereka Sedang Melihat Lihat Tetapi Itu Adalah Pekijan Allah Yang Disampaikan Oleh Kepada Seorang Petugas Seorang Utusan Pada Cama Tersebut Haleluya Tetapi Kita Lihat Ketika Allah Membawa Mereka Ya Keluar Dari Perkemahan Untuk Menjumpai Allah Karena Itulah Yang Diinginkan Mereka Supaya Mereka Percaya Bukan Lewat Iman Tetapi Musa Taat Kepada Bangsa Tersebut Sehingga Dia Pun Mengatakan Menyampaikan Kepada Allah Apa Yang Disampaikan Oleh Orang Israel Kepada Musa Sendiri Haleluya Dan Gunung Sinai Ditutupi Seluruhnya Dengan Asap Karena Tuhan Turung Katasnya Dalam Api Haleluya Tetapi Bagaimana Dia Dalam Burka Penghakimannya Haleluya Seperti Saya Katakan Tadi Mereka Tidak Memiliki Iman Kalau Mereka Memiliki Iman Mereka Pasti Percaya Kepada Apa Yang Ucapkan Oleh Musa Kepada Mereka Bunyi Sakakala Kian Lama Kian Keras Semakin Keras Berbicara Musa Lalu Allah Menjawabnya Dalam Suatu Dalam Suara Musa Berbicara Ya Sehingga Mereka Takut Dan Kebetaran Sehingga Turun Tuhan Ke atas Gunung Sinai Ke atas Puncak Gunung Itu Maka Tuhan Memanggil Musa Ke puncak Gunung Itu Dan Naiklah Musa Ke atas Dan Tuhan Berfirman Kepada Musa Turun Lah Peringatkan Lah Kepada Bahasa Itu Supaya Mereka Jangan Menembus Mendapatkan Tuhan Hendak Melihat-lihat Sebab Tentulah Banyak Mereka Akan Binasa Dan Kita Lihat Di Keluaran 20 19 Mereka Berkata Kepada Musa Kalau Berbicara Dengan Kami Maka Kami Akan Mendengarkan Tetapi Janganlah Berbicara Dengan Kami Nanti Kami Mati Tentulah Mereka 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 Melihat-lihat Dan Kita Lihat Matius 12 32 Apabila Seorang Mengucapkan Sesuatu Menentang Anak Manusia Ia Akan Diampuni Tetapi Jika Ia Merentang Rokudusi Tidak Akan Diampuni Di Dunia Ini Tidak Di Dunia Akan Datang Pun Tidak Haleluya Kalau Mereka Merentang Musa Ya Dan Mereka Memerotak Musa Tidak Jadi Masalah Kalau Memang Bukan Firman Yang Disampaikan Oleh Musa Masih Bisa Diampuni Karena Seorang Utusan Bisa Melakukan Ya Korban Sembilia Di Atas Mesmo Untuk Persembahkan Kepada Allah Untuk Supaya Dosa Dan Kesalah Mereka Diampuni Oleh Allah Sendiri Tetapi Janganlah Melihat Lihat Jangan Jangan Berdusta Percaya Kepada Allah Tetapi Jika Mereka Mencoba Untuk Melihat Lihat Hanya Sekedar Mengetahui Apa Yang Bagaimana Wajah Allah Ya Apa Nanti Yang Diucapkan Kepada Kita Jangan Coba Coba Mereka Nanti Akan Mati Kalau Manusia Berbuat Kesalahan Kepada Yesus Kristus Sendiri Dipada Masa Ketika Dia Berada Di Bumi Ini Mereka Melakukan Apa Yang Dikatakan Diucapkan Bapak Ampun Lihat Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Mereka Perbuat Tetapi Ketika Roh Datang Ya Di Loh Tenggara Serem Ketika Roh Berbicara Orang Yang Tidak Terima Mereka Kan Binasa Hal Loh Apa Yang Diucapkan Roh Kepada Jemaat Jemaat Hal Loh Bukan Yesus Kristus Yang Berbicara Kepada Ketujaman Gerizat Tetapi Roh Yang Berbicara Kepada Jemaat Jemaat Ketujuh Obor Tersebut Ketujuh Roh Tersebut Hal 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 Markus 3 29 Dikatakan Tetapi Apabila Seorang Menghujat Roh Kudus Ia Tidak Mendapat Apapun Selama Namanya Melainkan Berasal Karena Perbuatan Dosa Kekal Hal 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 Itulah Itulah Sebabnya Tidak Perlu Melihat Lihat Tidak Perlu Mencoba Yakin Lah Bahwa Tuhan Yang Menciptakan Lalu Buda Dan Segala Isinya Terimalah Apa Yang Diucapkan Hai Ketujuh Jaman Gereja Dari Episod Sampai Dikia Kalau Kamu Sedang Berada Di Jaman Lau Dikia Terimalah Apa Yang Diucapkan Oleh Roh Kepadamu Hal Luh Roh Roh Kepadamu Roh Loh Yang Berbicara Melalui Seorang Utusan Untuk Menyampaikan Seperti Sebagaimana Musa Menyampaikan Kepada Baksa Tersebut Kita Lihat Keluaran Satu E 20 Maka Allah Berbuat Baik Kepada Bidan Bidan Itu Betapa Banyak Baksa Itu Dan Sangat Berlipat Ganda Dan Kita Lihat Jelas Di Wahyu Apatah Lima Dikatakan Dan Dan Dari Tata Itu Keluar Kilat Dan Bunyi Guru Yang Menderu Dan Tujuh Obor Menyala Nyala Di depan Tata Itu Itulah Ketujuh Roh Allah Ketujuh Obor Ketujuh Roh Allah Ya Yang Sedang Berada Di Tata Tersebut Yang Yang Dimana Ketujuh Kaki Diam Sedang Berada Di Depannya Ketujuh Jaman Gereja Ada Disitu Hal 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 Dari Tata Itu Keluar Kilat Dan Bunyi Guru Bunyi Guru Adalah Suara Allah Yang Menderu Dan Tujuh Obur Tujuh Roh Allah Menyala Di hadapan Tata Itu Itulah Ketujuh Roh Allah Hal 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 Artinya Bukan Ada Tujuh Roh Ya Tetapi Roh Allah Kepada Ketujuh Jaman Gereja Ini Untuk Menyampaikan Ya Pesan Lewat Seorang Utusan Ketujuh Malaikat Tersebut Ketujuh Bintang Tersebut Hal Hal Itulah Yang Dilihat Oleh Yohanes Disana Bukan Kita Yang Melihat Tetapi Yohanes Yang Sedang Melihat Siapakah Ketujuh Apakah Ketujuh Obor Ini Yang Menyala Nyalah Ini Di hadapan Tahta Ini Hal Hal Apakah Ketujuh Ketujuh Kaki Dian Ini Yang Terbun Dari Emas Apakah Ketujuh Bintang Ini Hal Hal Apakah Ketujuh Obor Ini Dia Melihat Semuanya Sehingga Apa Yang Dilihat Oleh Yohanes Itulah Yang Dibuat Di Bumi Ini Dibait Allah Itu Dibuat Seperti Yang Dilihat Di Surga Sama Seperti Musa Juga Sebagaimana Dia Melihat Di Surga Dia Membuat Hal Tersebut Di Dibait Rucinya Hal Leluya Musa Membuat Mesbah Ya Dari Tembaga Dimana Korban Sembelian Dibuat Di Atas Mesbah Tersebut Setelah Setelah Dibasu Ya Di Ruang Di Ruang Kudus Hal Leluya Tampak Ada Pembasuhan Jangan dicoba Coba Untuk Meletakkan Korban Sembelian Persembahan Tersebut Di Atas Mesbah Tersebut Hal Leluya Karena Mesbah Terbuat Dari Tembaga Tembaga Perlampak Penghakiman Sebagaimana Elia Ketika Dia melihat Kelangit Seperti Tembaga Nanti Saya Terangkan Hal Leluya Kita Sudah Melihat Tujuh Bintang Suara Suara Hal Hal Leluya 11 Juga Bintu Kemarin Ya Tujuh Kita Lihat Coba Kita Baca Dulu Dulu Di Kita Lihat Di Wayu 3 14 Dan Tuliskan Lagi Pada Malaikat Jemaat Di Laudikia Inilah Firman Dari Amin Saksi Yang Setia Dan Benar Permulaan Dari Ciptaan Allah Dan Inilah Yohadis 1 14 Firman Itu Telah Memanusia Dan Dia Biantara Kita Dan Kita Telah Melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang Diberikan Kepadanya Sebagai Anak Tunggal Bata Penuh Kasih Karunia Dan Kebenaran Dan Tuliskanlah Kepada Malaikat Jemaat Laudikia Inilah Firman Dari Amin Saksi Yang Setia Dan Benar Permulaan Dari Ciptaan Allah Haleluya Jesaya 53 5 Berkata Tetapi Dia Ditikam Oleh Karena Pemberontakan Kita Diremukan Oleh Karena Kejahatan Kita Gajaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditipakai Kepadanya Dan Oleh Bidu-Bidunya Kita Disembuhkan Yesus Kristus Tetap Sama Ibrahim 13 8 Oleh Karena Pemberontakan Dan Kesalahan Manusia Sehingga Itu Ditipakai Kepadanya Kalau Itu Sudah Ditipakai Kepadanya Kalau Sudah Ditipakai Kepadanya Apa yang Harus Dilakukan Dia Harus Disembelih Dia Harus Mati Di Kalvari Tetapi Tidak Ada Pengampunan Bagi Bangsa Kafir Tidak 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 Ada Pengampunan Bagi Bangsa Kafir Kalau Tidak Melalui Ketujuh Jaman Gereja Tersebut Haleluya Di Ketujuh Jaman Gereja Tersebut Berlangsung Pembasuhan Pembasuhan Firman Dengan Pembasuhan Ya Dengan Air Firman Dengan Yesus Kristus Sendiri Haleluya Oleh karena Pemberontakan Dan Kesalahan Sehingga Dosa pun Diampuni Oleh Yesus Kristus Sendiri Ibradi Tidak Diplaskan Dia Tidak Berubah Dari Ephesus Sampai Laudikia Lewat Apa Haleluya Kita Lihat Di Sini Jadi Kita Perhatikan Ya Bagaimana Dia mampu Untuk Memantulkan Dirinya Kembali Melalui Bintang Bintang Di bumi Bintang Bintangnya Di bumi Ketujuh Bintang Berarti Ketujuh Utusan Ketujuh Malaikat Haleluya Jadi Melalui Ketujuh Jaman Gereja Di Jaman Ephesus Melalui Jaman Gereja Ephesus Ya Melalui Jaman Ephesus Orang-orang Pilihan Di Jamannya Masuk Untuk Menerima Firman Dan Masuk Kejaman Ephesus Untuk Menerima Firman Haleluya Jadi Inilah Yang Memantulkan Gereja Jaman Yang Memantulkan Mengespresikan Apa Yang Disampaikan Oleh Roh Kepada Malaikat Yang Ketujuh Kepada Mediator Haleluya Untuk Supaya Kita Mengekspresikan Mempraktekan Apa Yang Dicapkan Oleh Yesus Kepada Ya Apa Yang Dipesankan Oleh Yesus Kepada Utusannya Seperti Yang Sudah Kita Baca Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Allah Kepada Musa Haleluya Jadi Kalau Hanya Melihat Lihat Saja Udahlah Kita Lihat Aja Dulu Bagaimana Mereka Apakah Mereka Semakin Kaya Apakah Mereka Semakin Sukses Dan Sebagainya Bukan Seperti Itu Tetapi Kenalilah Pohon Dari Buahnya Dari Buahnya Kamu Mengenal Siapa Mereka Bagaimanapun Juga Tidak Bisa Dibohongi Haleluya Karena Isi Dalamnya Dipantulkan Kepada Banyak Orang Dari Buahnya Maka Orang Melihat Buahnya Sesuai Dengan Isinya Itu Dia Bisa Dibohongi Haleluya Dan Kita Melihat Ya Di Jaman Dulu Bahkan Orang Majus Melihat Dia Di Dan Mereka Menjadi Rorok Yang Melayani Di Bumi Dan Dia Terluka Berlihat Yang Besar Itu Dipotong Bagi Pelanggaran Pelanggaran Kita Seperti Yang Surah Kita Baca Tadi Dremukkan Di Bekicatan Kita Penghukuman Menatangkan Damai Bagi Kita Ditipakannya Kepadanya Dengan Bilu-bilunya Kita Disembuhkan Jadi Itu Yang Memantul Memantulkan Jadi Dia Memantulkan Cahayanya Dia Memancurkan Dirinya Sama Kemarin Hari Indah Sampai Selamanya Di Ketujuh Jaman Kerja Kita Lihat Di Matius 24 35 Langit Dan Bumi Akan Berlalu Tetapi Perkataanku Tidak Berlalu Perkataan Yesus Kristus Tidak Berlalu Kalau Memang Perkataan Yesus Dipertahankan Dan Diperjuankan Oleh Setiap Orang Percaya Maka Perkataan Tidak Akan Berlalu Apapun Juga Yang Terjadi Perkataan Yesus Tidak Berlalu Haleluya Apapun Yang Kita Lakukan Kita Harus Terima Haleluya Kita Akan Saja Kita Lihat Dulu Di YU4 A6 Ini yang Perlu Kita Lihat Dan Di Hadapan Takta Itu Ada Lautan Kaca Bagaikan Kristal Di Tengah Tengah Takta Itu Dan Di Sekilirnya Ada Empat Makhluk Penuh Dengan Mata Di Sebelah Muka Dan Di Sebelah Belakang Siapakah Makhluk Makhluk Ini Dan Apakah Sebenarnya Lautan Kaca Ini Yang Bagaikan Kristal Ini Yang Ada Di Tengah Tengah Takta Itu Haleluya Dan Di Sekelilingnya Juga Ada Empat Makhlu Di Sekelilingnya Ada Empat Makhlu Berarti Makhluk Makhluk Ini Tentunya Penjaga Karena Makhluk Makhluk Ini Ada Di Sekeliling Tahta Tersebut Haleluya Dan Kita Sudah Tahu Bahwa Keempat Makhluk Ini Adalah Penjaga Kisah Rasul Yaitu Mateus Martus Lukas Yohanes Dan Kita Tahu Bahwa Makhluk Makhluk Ini Adalah Singa Dari Syukih Huda Seperti Muka Manusia Seperti Muka Singa Dari Syukih Huda Seperti Muka Lembu Seperti Muka Manusia Dan Seperti Bun Nga Jawali Inilah Keempat Makhluk Itu Yang Penuh Dengan Mata Di Sebelah Muka Dan Di Sebelah Belakang Tetapi Kita Lihat Dan Di Hadapan Tahta Itu Ada Lautan Kaca Bagaikan Kristal Haleluya Kalau Kita Sudah Melihat Bahwa Di Hadapan Tahta Itu Ada Lautan Kaca Itu Yang Dilihat Yohanes Dan Juga Yang Dilihat Juga Oleh Musa Haleluya Bagaikan Lautan Kaca Itu Adalah Tembaga Bagaikan Tembaga Lautan Kaca Itu Adalah Sebuah Misbah Yang Terbuat Dari Tembaga Seperti Lautan Kaca Tempat Pembasuhan Haleluya Tempat Pembasuhan Sebelum Itu Dibawa Nanti Kepada Misbah Yang Satunya Biasanya Terangkan Nanti Kita Baca Dulu Supaya Kita Mengerti Ini Menyatu Ya Dengan Ketujian Negeri Haleluya 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 Makhlu-Makhlu Ya Yang Penuh Dengan Mata Di Sebelah Buka Dan Di Sebelah Belakang Ada Lautan Kaca Bagaikan Kristal Di Tengah 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 Dan Ada Juga Empah Makhlu Ya Jadi Lautan Kaca Itu Sudah Disimbolkan Di Bumi Haleluya Disimbolkan Di Bumi Di Baik Suci Dimana Musa Sudah Pernah Melihat Dan Musa Membuat Ya Semuanya Itu Di Bumi Seperti Yang Dilihat Di Sorga Haleluya Jadi Itu Menyimpolkan Seperti Yang Dibuat Oleh Musa Di Baik Suci Ada Ruang Kudus Dan Ada Ruang Mah Kudus Ada Pembasuhan Tempat Pembasuhan Dikhususkan Sebelum Korban Tersebut Dibawa Dari Tempat Pembasuhan Kalau Ini sudah Berbicara Tentang Pembasuhan Berarti Kita sudah Melihat Dan Kita sudah Melakukan Pembasuhan Dengan Firman Air Firman Baptisan Roh Kudus Baptisan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tanpa Pembaptisan Bagaimanapun Kita tidak Layak Dipersembahkan Bagi Kristus Haleluya Harus Dari Ruang Kudus Dulu Supaya Masuk Ruang Maha Kudus Haleluya Minggu depan Bisa kita Tampilkan Disini Bagaimana Tentang Gambar Ruang Maha Kudus Dan Ruang Kudus Tabernakil Tersebut Haleluya Jadi Tentang Kasa itu Disimbolkan Di Bayi Suci Yang Lama Sebab Musa Diperintahkan Allah Untuk Membangun Bayi Suci Di Bumi Seperti Yang Dia Lihat Di Surga Haleluya Dan Nabi Pun Menggambarkan Tersebut Jadi Yang disebut Ruang Maha Kudus Dan Tempat Yang Berikutnya Yang Dalam Mesbah Yang Disebut Ruang Kudus Haleluya Dan Persi Itu Di Adalah Di Depan Laut Seperti Lautan Tembaga Itu Disebut Dengan Kata Lain Adalah Sebuah Tempat Dimana Korban Korban Dibasuh Haleluya Sebelum Mereka Diterima Di atas Mis Di atas Misbah Di atas Misbah Apa? Di atas Misbah Tembaga Dimana Korban Itu Dibakar Sebelum Pembasuhan Maka Korban Tersebut Belum Bisa Diletakkan Di atas Misbah Korban Tersebut Untuk Dibakar Untuk Dipersembahkan Kepada Allah Hallelujah Glory Jadi kita Melihat Ya Bahwa Dia ada Apa Tata Itu Dia ada Apa Ruang Kudus Ya Jadi Ketujuh Kaki Dian Emas Ditempatkan Di Depan Ruang Kudus Tersebut Lalu 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 Datak Ke Kekolak Pembasuhan Yang Memetulkan Terang Dari Ruang Kudus Hallelujah 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 Itulah Yang Ditempatkan Di Bayi Suci Jadi kita Sudah tahu Bahwa Lautan Ya Seperti Kacar Dan Kristal Itu Adalah Tempat Pembasuhan Hallelujah Pembasuhan Korban-korban Tersebut Untuk Dibawa Kepada Tempat Pembakaran Dan Untuk Supaya Diterima Di Tempat Pembakaran Di Atas Tembaga Tersebut Mesbah Tembaga Ya Dimana Mesbah Tembaga Yang terbuat Di Tembaga Itu Dalam Penanggapan Kita Mengingat Ketika Musa Membuat Ular Tembaga Siapa Yang memandang Mereka Akan Hidup Hallelujah Dan Kita Juga Melihat Kemelakan Dijamanya Ketika Adang Dada Hawa Jatuh Kedalam Dosa Oleh Karena Apa Oleh Karena Ular Memperdaya Hawa Tersebut Hallelujah Itulah Sebabnya Musa Mendirikan Ular Dari Tembaga Hal Hallelujah Jadi Itu benar-benar Benar Pak Ya Kita Hati kita Dan Bopasunya Sebelum Korombak Apapun Diterima Oleh Allah Terlebih dahulu Harus Dibasu Hallelujah Dibasu Oleh Firma Jadi itu Yang dimaksudkan Jadi dahulu Harus datang Melalui air Ya Pemisahan Yang dimaksudkan Alah Firma Firma Pemasuhan Ephesus 5 21 Dan Rendahkanlah dirimu Seorang Kepada yang lain Di dalam takut Akan Kristus Ayat 22 Hai Istri Tundulah Kepada Suamimu Seperti Kepada Tuhan Dan Jumlah di Ayat 26 Dikatakan Untuk Menguduskannya Sudah Ia Menyucikannya Dengan Memandikan Dengan Air Dan Firmat Memandikan Air Dan Firman Sudahkah Menguduskannya Sesudah Ia Menyucikannya Dengan Memandikannya Haleluya Jadi Supaya Supaya Dia akan Menguduskannya Dan Menyucikannya Gereja Yang sedang Berbicara Ya Berbicara Tundulah Tundulah Dirimu Seorang Kepada yang lain Takutlah Akan Kristus Haleluya Semua Salim Tidak Salim Mengampu Salim Mengampuni Itulah Gereja Itulah Mempelai Wanita Hai Istri Tundulah Kepada Suami Seperti Kepada Kristus Karena Suami Adalah Kepala Istri Sama Seperti Kristus Adalah Kepala Jemaat Dialah Yang Menyelamatkan Tubuh Adalah Karena Itu Sebagaimana Jemaat Tunduk Kepada Kristus Demikianlah Juga Istri Kepada Suami Dalam Segala Sesuatu Adalah Hai Suami Kasihilah Istrimu Sebagaimana Kristus Telah Mengasih Jemaat Dan Tidak Menyerahkan Dirinya Dan Menyerahkan Dan Telah Menyerahkan Dirinya Baginya Adalah Untuk Mengeduskannya Sesudah Ia Menyucikannya Dengan Memandikannya Dengan Air Dan Firman Sudah Jelas Disini Memandikannya Dengan Air Dan Firman Haleluya Untuk Pembasuhan Sebagai Tanda Pembasuhan Untuk Supaya Siap Dilayak Bagi Persembahan Untuk Kristus Harus Dibasuh Dulu Tanggal Menyerahkan Pakaianmu Yang Berasal Dari Dunia Pikiran Dan Hati Yang Berasal Dari Dunia Tanggalkan Terlebih Dahulu Haleluya Bertobatlah Dan Hendaklah Kamu Masing-masing Memberi Dirimu Di Baptis Dalam Aton Yesus Kristus Untuk Pengampunan Dosamu Maka Kamu Akan Menerima Karunia Ruh Kudus Haleluya Harus Membandikannya Dengan Air Dan Firman Kita Sudah Mengerti Hal tersebut Mengerti Tanggalkan Pisah Dan Coba kita Baca Kisah Rasul 19 2 Sampai 5 Katanya Kepada Mereka Ini adalah Rasul Paulus Ketika Dia Menjelajahi Daerah Katanya Kepada Mereka Sudah Kamu Menerima Ruh Kudus Ketika Kamu Menjadi Percaya Akan Tetapi Mereka Menjawab Dia Belum Bahkan Kami Belum Pernah Mendengar Bahwa Ada Ruh Kudus Haleluya 3 Lalu Kata Paulus Kepada Mereka Kalau Begitu Dengan Baptisan Mereka Kamu Telah Dibaptis Jawab Mereka Dengan Baptisan Yohanes Ayat Apat Kata Paulus Baptisan Yohanes Adalah Pembaptisan Orang Yang Telah Bertobat Dan Ia Berkata Kepada Banyak Orang Banyak Bahwa Mereka Harus Kemudian Daripadanya Yaitu Yesus Al-5 Ketika Mereka Mendengar Hal Itu Mereka Memberi Diri Mereka Dibaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Dan Itulah Yang Sudah Kita Baca Di Epesus 5 Ayat 26 Tadi Untuk Mendung Kuduskannya Sesudah Ia Menyucikannya Dengan Memadikannya Dengan Ayat Dan Firman Inilah Yang dimaksudkan Semuanya Haleluyah Inilah Yang dimaksudkan Dan Sudah Ada Simbolnya Pelambangnya Dulu Ya Dan Semua Ini Harus Dilakukan Wujudnya Tanya Sebagai Yang Dilakukan Dulu Dilakukan Oleh Musa Haleluyah Dan Yohannes 67 Dan 68 Dikatakan Maka Kata Yesus Kepada Kedua Belas Muridnya Apakah Kamu Tidak Mau Pergi Juga Kita Lihat Jawab Simon Petrus Kepadanya Tuhan Kepada Siapa Kamu Pergi Perkataanku Adalah Perkataan Hidup Yang Gekal Haleluyah Perkataanku Adalah Perkataan Hidup Yang Gekal Berarti Dia Ada Lagi Perkataan Yang Berasal Daripada Yang Lain Selain Dari Kristus Yang Diketahui Oleh Petrus Sendiri Kalau Memang Demikian Murid-murid Yesus Kristus Mau Bertindak Untuk Melakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Kristus Karena Mereka Sudah Tahu Bahwa Itu Adalah Roti Kehidupannya Keruan Dari Pada Mulut Kristus Sendiri Kenapa Tidak Dilakukan Juga Orang Orang Yang Mengaku Dirinya Kristen Di Akhir Jaman Ini Apa Yang Dikapkan Oleh Kristus Sendiri Kenapa Tidak Dilakukan Haleluyah Apa Yang Dipesankan Oleh Kristus Bagi Utusan Di Akhir Yang Dikapkan Oleh Kristus Sendiri Kehidupan Kekal Atau Hidup Yang Kekal Haleluyah Itulah Sebabnya Siapa Yang Datang Kepadaku Dia Kan Memperoleh Hidup Kekal Bukan Hanya Sekedar Datang Kalau Sudah Datang Berarti Harus Melakukan Perintah Perintah Dan Satu Tesalunika 5 Yang Berkata Ujilah Segala Sesuatu Dan Ya Peganglah Yang Baik Ujilah Segala Sesuatu Artinya Kenapa Dikatakan Ujilah Segala Sesuatu Ujilah Dirimu Dengan Firman Apakah Kamu Sudah Memerima Apakah Kamu Sudah Mengenalinya Apakah Kamu Sudah Bertindak Sudah Melakukannya Ujilah Segala Sesuatu Dan Peganglah Yang Baik Karena Yang Baik Itu Berasal Daripada Al Sendiri Haleluyah Itulah Sebabnya Harus Ada Pembasuhan Supaya Layak Dipersembahkan Di atas Misbah Yang Terbuat Dari Tembaga Tersebut Haleluyah Glory Jadi Lautan Yang Seperti Yang Dilihat Seperti Kaca Ya Itu adalah Tempat Pembasuhan Dimanakah Tempat Pembasuhan Di Ruang Kudus Bukan Di Ruang Mahaku Kudus Haleluyah Setelah Kita Dibaptis Dalam Dibaptis Kudus Setelah Kita Dibasuh Maka Kita Ingat Maka Ketika Kristus Datang Kedua Kalinya Maka Terjadilah Pengubahan Dengan Sekejap Mata Terjadilah Disitu Pengangkatan Terjadilah Disitu Kebangkitan Bagi Orang Orang Yang Mati Dalam Kristus Karena Sudah Selesai Pembasuhan Haleluyah Karena Kita Sudah Baca Tadi Kesalahan Dan Dosa Sudah Ditimpakan Kepada Kristus Dia Yang Membasu Di Tempat Ruang Kudus Yang Dimana Yohanes Melihat Ketujuh Jaman Gereja Tersebut Haleluyah Ketujuh Om Ketujuh Roah Ketujuh Bintang Semuanya Dilihat Oleh Yohanes Dan Semuanya Harus Berjalan Dengan Sempurna Tidak Ada Yang Tersisa Dan Tertinggal Haleluyah Dari Mana Kita Tahu Sedangkan Allah Pun Mengatakan Matraikan Daniel Sampai Pada Kejaman Dan Yohanes Pun Dilarang Untuk Menuruskannya Tetapi Ketika Malaikat Yang Ketujuh Berbicara Tidak Karena Penundan Lagi Karena Singa Dan Suki Sudah Menang Kapan Semuanya Disingkapkan Dari Mana Kita Tahu Ketika Ketujuh Guru Itu Memperdengarkan Suaranya Haleluyah Ketujuh Guru Menghasilkan Mempelai Wanita Karena Kitalah Yang Mendengar Apa Yang Diucapkan Apa Yang Dipesankan Kita Yang Tahu Ya Ketika Malaikat Yang Ketujuh Memperdengarkan Suaranya Semua Misteri Rahasia-rahasia Yang Dulu Terselubung Semuanya Disingkapkan Sehingga Kita Pun Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Haleluyah Glory Karena Pelawah Wanita Sedang Meluati Debat Membasu Tersebut Haleluyah Haleluyah Matus 28 19 Karena Itu Pergilah Jadikan Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rok Kudus Dan Dulu Tesalonika 5 21 Ujilah Segala Sesuatu Dan Peganglah Yang Baik Ujilah Segala Sesuatu Dalam Arti Ya Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Ujilah Segala Sesuatu Apakah Kamu Tidak Tahu Bahwa Bapak Anak Dan Rok Kudus Adalah Yesus Kudus Sendiri Anak Bukankah Sebuah Nama Haleluya Semua Orang Tahu Kalau Dipanggil Nak Coba Sini Dulu Berarti Dia Adalah Anak Bukan Nama Loh Gari Yang Namanya Kalau Dipanggil Nak Nama Kamu Siapa Berarti Anak Sama Nama B Beda Kalau Dipanggil Pak Sini Dulu Pak Bapak Orang Mana Orang Meren Mana KTP Oh Nama Bapak Ini Berarti Bapak Itu Bukalah Sebuah Nama Anak Itu Bukalah Sebuah Nama Rok Kudus Bukalah Sebuah Nama Tetapi Di Dalam Nama Yesus Kristus Bawa Yesus Kristus Adalah Sebuah Nama Itulah Ujilah Segala Sesuatu Dan Peganglah Yang Baik Kalau Kamu Sudah Mengerti Apa Arti Kebaikan Berarti Kita Harus Percaya Dan Yakin Bahwa Segala Yang Tertulis Dalam Firmannya Yesus Kristus Adalah Tetap Sama Baik Kemarin Malupun Hari Ini Dan Sampai Selamat Hal Mudah Mudah Sekali Karena Firman Tuhan Yang Sederhana Tuhan Yang Memberikan Pewayuan Kepada Mempelah Walidah Hal 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 Sekalipun Dikatakan Jadi Kalau Bangsa Buridku Dan Baptislah Mereka Dalam Bapak Anak Kudus Tetapi kenapa Petrus Petrus apakah engkau mengasihiku Iya Tuhan aku mengasihimu Ditanya sekali lagi Sampai tiga kali Yesus Kristus bertanya kepada Petrus Apakah engkau mengasihiku Aku mengasihimu Tuhan Kalau memang demikian Jembalakanlah domba-dombaku Yesus Kristus memberikan domba-domba kepada Petrus Haleluya Kalau memang demikian Kalau Petrus adalah seorang gembala Yang dipercaya akan oleh Kristus Itulah sebabnya Kristus berkata Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga Apa yang kau ikat di surga akan terikat di bumi Yesus mengucapkan itu kepada Petrus Latas Kalau memang demikian Kenapa Petrus memberitahkan kepada Israel Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis Dalam nama Tuhan Kristus Untuk mengampunan dosamu Maka kamu akan menerima ke roh kudus Siapa yang mengatakan demikian Adalah Petrus Petrus tidak pernah mengajarkan Baptislah mereka di dalam nama Bapak Arak dan roh kudus Tidak pernah Karena Petrus tahu Bahwa Bapak Dan alat dan roh kudus Dia tahu bahwa itu adalah Yesus Kristus Yesus Kristus Haleluya Sehingga Yesus Mereka terlalu Langsung Di atas batu karang ini Aku memberikan jemaatku dalam Ramah tidak akan dapat menguasainya Haleluya Sehingga Yesus pun merubah nama Petrus Haleluya Dan kita Di Roma 10 ayat Seperti yang dikatakan Ibatimulah dipendengarkan firman Tuhan Pendengaran oleh firman Kristus Ebes 5 26 Untuk menguruskannya Sesudah ia Menyucikannya Dengan memandikannya Dengan Ay dan firman Haleluya Karena iman Timbun dari pendengaran Akan firman Tuhan Kita lihat kembali Tadi Kebelakang Kejadian 3 15 Aku akan mengadakan Perbusuan antara kau Dan perempuan ini Antara keturunanmu Dan keturunannya Keturunannya akan Meremukan kepalamu Dan kau akan Meremukan Tumiknya Haleluya Kita sudah lihat Bagaimana penyesatan Si ular tadi Sehingga Benar dari Dari garis keturunan Si ular Akan Menyesatkan Ya Akan menyesatkan Anak-anak Misbah Pengakiman Tidak perlu Ada tempat Pembasuhan Tidak perlu Ada Baik Tempat Untuk melakukan Semuanya itu Seperti yang Dilihat oleh Musa Dari Ohanes Di surga Haleluya Haleluya Jadi kita Perhatikan Ya Di lautan kaca itu Di seluruhnya Seperti kristal Lautan kaca itu Disimpulkan Dilapangkan oleh Kolam Pasuhan Dari tempat Ya Itu adalah Lautan kaca Ya Yang dilihat Musa Di surga Sebagai Lautan kaca Jadi kolam Pembasuhan Sebuah Misbah Dari tempat Korban Tempat Misbah Tempat Tempatnya Haleluya Karena kita Sudah tahu Bahwa Alkitab Artinya Itu adalah Tembaga Berbicara Penghakiman Haleluya Jadi kita Sudah melihat Bahwa Musa Mendirikan Ular dan tembaga Simbol ular Ya Dosa sudah Dihakimi Itu yang dimaksudkan Di taman Eden Ketika Tumitmu Akan merebukan Kepalanya Dan kepalanya Akan merebukan Tumitmu Haleluya Dan tembaga Menggambarkan Penghakiman Seperti yang saya Lihat tadi Penghakiman Ilahi Misbah tembaga Di dalam Korban Itu Dibakar Dimana Dimana Kolak Dibasuh Dibasuh oleh Firman Dan kita Sudah tahu Bahwa Elia langsung Melihat Ke langit Dia melihat Seperti tembaga Penghakiman Ilahi Atas sebuah Bangsa Yang menolak Firman Haleluya Wahyu 15 Dan aku melihat Suatu tanda lain Di langit Besar Dan ajaib Tujuh Malaikat Dengan Tujuh Para petaka Terakhir Karena dengan itu Berakhirlah Murka Allah Haleluya Berakhirlah Murka Allah Dan aku melihat Sesuatu Bagaikan Lautan kaca Bercampur api Dan di tepi Lautan kaca itu Berdiri orang-orang Yang telah Mengalahkan Binatang Siapakah binatang Kita sudah tahu Binatang itu Dan patungnya Dan bilangan Namanya 6666 Kita sudah tahu Bilangannya kan Haleluya Pada mereka Ada Kecapi Allah Haleluya Kita lihat Dan di tepi Lautan kaca itu Berdiri orang-orang Yang telah Mengalahkan Binatang itu Haleluya Pertanyaan Apakah Mempelai Wanita Perlu Dibawa Masuk Kepada Tribulasi Mempelai Wanita Dia akan Masuk Kedalam Tribulasi Kepada Penghakiman Haleluya Glory Kenapa Kenapa Tidak masuk Karena kita Mau menerima Pesan Dan melakukannya Jadi kita Perlu Dihakimi Karena Sekarang Sesuatu Sudah ditimpangkan Kepada Kristus Jadi Siapakah Yang berbaris Ini Siapakah Yang ada Di tepi Lautan kaca Ini Yang berdiri Orang-orang Yang telah Mengalahkan Binatang itu Dan patungnya Dan Bilangan Namanya Ada pada Dan bilangan Namanya Pada mereka Ada kecapi Allah Dan mereka Menyanyikan Nyanyian Musa Hamba Allah Dan Nyanyian Anak domba Bunyinya Benar Dan ajaib Segala Pekerjaan Mu Kita Lihat Benar Dan ajaib Segala Pekerjaan Mu Pertanyaan Kepada Memplai Pertanyaan Kepada Kita Apakah Kita Masih Mengatakan Demikian Di hari Yang datang Nanti Tidak Kenapa Karena Iman Timbul Dari Pendekaan Kepada Firman Tuhan Kalau Kita Sudah Menerima Pesan Berarti Kita Sudah Tahu Ya Dan Kita Sudah Mengerti Sedangkan Yang Terselubung Pun Sudah Kita Tahu Karena Sudah Dibukakan Pada Akhir Jaman Ini Jadi Siapakah Mereka Hal Leluyah Glory Lain Yang Sudah Mendengarkan Pesan Dan Menolak Lain Yang Belum Mendengar Yang Belum Pernah Sama Sekali Mendengarkan Firman Pesan Akhir Jawa Tetapi Mereka Tidak Mau Menyembah Patung Tersebut Haleluyah Mereka Tidak Mau Sujud Kepada Patung Tersebut Haleluyah Dan Juga Mereka Telah Mengelakkan Binatar Tersebut Haleluyah Besar Dan Ajaib Segala Pekerjaan Ya Tuhan Allah Yang Maha Puasa Adil Dan Benar Jalan Ya Raja Segala Bangsa Haleluyah Jadi kita Perhatikan Haleluyah Jadi Tujuh Malaikat Tujuh Malaikat Akhir Ya Karena Dengan Itu Berakhirlah Murka Allah Murka Allah Kita Perhatikan Dan Aku Melihat Sesuatu Bagaikan Lautan Kaca Bercampur Api Lautan Kaca Yang Bercampur Api Jadi kita Lihat Dan Di tepi Lautan Kaca Itu Berdiri Seorang Berdiri Orang Orang Yang Telah Mengalahkan Binatang Itu Dan Patungnya Dan Bilangan Namanya Pada Mereka Ada Kecapi Allah Dan Mereka Menyanyikan Nyanyian Musa Ya Habara Kita Lihat Masa Tripulasi Haleluya Dan Kita Sudah Baca Tadi Di Wahyu 4 Ya Haleluya Lautan Kaca Yaitu Kepada Firman Artinya Firman Jadi Kemudian Korban Itu Diterima Dan Dipeduhi Dengan Roh Kudus Dari Dalam Memancar Keluar Tentang Jaman Itu Terang Jaman Itu Amen Haleluya Jadi Di Ruang Kudus Jadi Itu Akhir Dari Dari Jaman Ya Ketika Yohanes Melihat Jadi Berbicara Ketujuh Jaman Gereja Jadi Kolam Pempasuhan Dari Tempaka Itu Itu Bersih Seperti Kristal Kenapa Bersih Seperti Kristal Firman Telah Diambil Dari Bumi Diangkat Di Dalam Gereja Dan Itu Bersih Seperti Kristal Tidak Ada Lagi Darah Jaman Gereja Sudah Berakhir Itu Yang Maksudkan Haleluya Haleluya Jadi Kita Lihat Tadi Siapakah Yang Di Pinggir Yang Berbaris Di Pinggir Ya Kita Lihat Baca Di Wahyu 15 Sisa Dari Pada Keturunan Dari Perempuan Itu Yang Adalah Orang Kudus Ya Orang Kudus Tribulasi Yang Menjalani Tribulasi Tribulasi Adalah Penghakiman Seperti Saya Katakan Tadi Jadi Berdiri Di Atas Laut Ini Dan Itu Dipenuhi Dengan Api Darah Nyala Ya Api Darah Dan Nyala Merah Menjilat Jilat Artinya Api Allah Mereka Sudah Memperoleh Kemenangan Atas Binatang Itu Sudah Berti Binatang Itu Jadi Atas Bilangannya Atas Tulisan Namanya Dan Atas Patungnya Kompederasi Ya Gereja Gereja Dan Teratampil Dan Melalui Pemberitaan Musa Dan Elia Dua orang Nabi yang akan Tampil bagi Israel Untuk Mengeluarkan Haleluya Haleluya Itu adalah Perlambang 148.000 Haleluya Orang-orang Kedus Dari Masa Tribulasi Itu Yang akan Dipawa Ma Masuk Jadi Kita Lihat Gereja Sudah Diangkat Tetapi Kita ingat Istri Berada di Tahta Masa Tribulasi Tinggal di dalam Kerajaan Kerajaan Keluar dan Membawa seluruh Raja Rajanya dan Kehormatannya Dan Kemulianya Dalam kota itu Sebagaimana Kita Lihat Di Wahyu 22 Haleluya Jadi Kemudian Suatu hari Mungkin Ya Kalau Tuhan Mengindaki Tuhan Semua Terangkan Itu Kepada Nabi Dan Kita Menerima Menerimanya Kita Lihat Di Wahyu 7 14 Maka Kataku Kepadanya Tuhanku Tuhan Mengetahuinya Lalu Ia berkata Kepadaku Mereka Inilah Orang-orang Yang keluar Dari Kesusahan Yang Besar Dan Mereka Telah Mencuci Jumah Mereka Dan Membuatnya Putih Di dalam Darah Anak Domba Haleluya Glory Jadi Orang-orang Kudus Dari Masa Tribulasi Yang Tapi Sudah Menjalan Kesusahan Besar Jadi Gerenca Tidak Akan Menjalan Kesusahan Besar Atau Masa Tribulasi Haleluya Jadi Disinilah Orang-orang Kudus Tribulasi Orang-orang Yang Dikuduskan Yang Memiliki Karena Kesalahan Karena Kesalahan Kita Maka Tidak Pernah Mendengar Firman Kita Lihat Ini Siapa Salah Karena Tidak Pernah Menengarkan Firman Jika Mereka Mendengarnya Dan Menolaknya Mereka Pergi Ke Neraka Jadi Mereka Dilemparkan Kedalam Kegelapan Yang Paling Gelap Karena Mereka Menolak Firman Tetapi Jika Mereka Tidak Pernah Mendengarnya Ala Adil Masa Masa Timbulasi Itu Menimpa Mereka Harus Dihakimi Dulu Baru Dibersihkan Jadi Kita Perhatikan Orang-orang Kudus Ini Yang Dibasuk Dengan Firman Yang Sama Karena Itu Adalah Mesbah Yang Sama Itu Adalah Lautan Kaca Yang Sama Dan Firman Yang Sama Wayu 5 Ayat Wayu 25 Dan 12 Haleluya Jadi Itulah Alasannya Mereka Seperti Itu Kita Tidak Ya Pernah Membawa Firman Kepada Mereka Jadi Kita Akan Diminta Pertanggungjawaban Jadi Kita Tidak Akan Mampu Untuk Menangkap Sebuah Orang Gereja Di Zaman Ini Tidak Akan Mampu Ya Itu Sudah Mendapatkan Kebenaran Karena Mereka Akan Menjalani Tribulasi Mereka Bukan Orang Kudusi Yang Mati Di Jaman Jaman Gereja Yang Lalu Karena Dia Berkata Mereka Tampil Dari Tribulasi Besar Itu Dan Tribulasi Besar Itu Masih Untuk Masa Yang Mendatang Sesudah Gereja Pulang Pengubahan Tubuh Sudah Selesai Ya Haleluya Dan Dan Sudah Percinta Di Wahyu 12 Pada Mereka Menyanyikan Musa Dan Wahyu 15 Yang 4 Siapa Yang Tidak Takut Ya Tuhan Dan Yang Tidak Memuliakan Namamu Sebab Engkau Saja Yang Kudus Karena Semua Bangsa Akan Datang Dan Suci Menyebang Kau Sebab Telah Nyata Kebenaran Segala Penghakiman Mu Haleluya Aku Melihat Ya Suatu Bagaikan Lautan Kaca Bercampur Api Jadi Mereka Tidak Masuk Tetapi Mereka Sudah Mendengar Firman Ya Mereka Mendengar Firman Haleluya Dan Mereka Menyanyikan Nyanyian Musa Hamba Allah Haleluya Jadi Siapa Anak Dompa Itu Adalah Yesus 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 Yang 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 Kuasa Haleluya Jadi Jadi Mereka Dibasuk Oleh air Yang Sama Yang Dengannya Pembasuhan Air Yang Sama Juga Haleluya 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 Kami Kami Sedang Dibasuk Oleh Air Sesudah Kami Menjalani Masa Tribulasi Sesudah Mereka Menjalani Masa Tribulasi Sesudah Mereka Dibasuk Kami Sudah Berdiri Untuk Engkau Dan Kami Percaya Kepadamu Itu Yang Dibasuk Bagi Mereka Haleluya Glory Haleluya Jadi Kita Sudah Ya Menerima Baptisan Namanya Tuhan Yes Kristus Baptisan Rok Kedus Jadi Tribulasi Tidak Ada Sedikitpun Bagi Orang Mempelai Wanita Yang Sudah Menerima Pesan Tetapi Kalau Sudah Menerima Pesan Lalu Menolaknya Maka Mereka Akan Masuk Kepada Neraka Mereka Tidak Bisa Lagi Dipulihkan Haleluya Mereka Tidak Lagi Dipulihkan Tetapi Orang Yang Sama Sekali Tidak Pernah Mendengarkan Firman Pesan Ini Haleluya Glory Maka Allah Melihat Karena Allah Adalah Adik Dan Melihat Sesuai Dengan Perbuatan Manusia Haleluya Bagaimana Mungkin Seperti yang Dikatakan Nabi Bagaimana Mungkin Pesan Akan Semua Bisa Bergerak Dan Memberitakan Kepala Seluruh Dunia Tetapi Tuhan Semua Sudah Mengatur Beritakan Firman Kepada Seluruh Dunia Tuhan Sudah Tugaskan Siapa Yang Bisa Memberitakan Firman Apakah Bisa Seorang Nabi Yang Memberitakan Pesan Firman Kepada Bangsa Israel Tidak Bisa Karena Israel Adalah Biji Matanya Tuhan Tidak Ada Jalannya Itu Tidak Ada Jalannya Mempela Membawakan Pesan Ya Dari Bangsa Kebil Kepada Orang Yahudi Dan Israel Gada Jalannya Haleluya Mereka Adalah Sebuah Bangsa Kalau Kafir Bukanlah Berbicara Sebuah Bangsa Itu Berbicara Secara Individu Secara Perorangan Yang Dipilih Oleh Kiritus Sendiri Sesuai Dengan Keindaknya Haleluya Tidak Ada Yang Dikatakan Ada Dari Bangsa Kabir 144 Termasuk Dari Bangsa Kabir Ya Masuk Di Dalam 144 Tidak Kena Ada Kalau Dari Bangsa Kabir Hanya Cukup Mempelai Wanita Amin Haleluya Glory Haleluya Roma 5 Untuk Menutup Roma 5 1 Sebab Itu Kita Yang Dibenarkan Karena Iman Kita Hidup Dalam Damai Sejahtera Dengan Allah Oleh Karena Tuhan Kita Hidup 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 30 Dan Janganlah Kamu Mendukakan Roh Kudus Allah Yat Memetraikan Kamu Menjelang Hari Penyelamatan Kalau Kita Sudah Memetraikan Kristus Kalau Kita Sudah Dimetraikan Dengan Roh Allah Sampai Pada Hari Kedatangan Kristus Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mengganggu Kudus Kalau Sudah Dimetraikan Dengan Roh Kudus Sudah Disegel Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Membuka Dari Buka Bumi Ini Setan Iblis Siapapun Tidak Bisa Membuka Kalau Sudah Dimetraikan Allah Kalau Sudah Dimetraikan Kita Ingat Pintu Batra Yang Sudah Disegel Dimetraikan Allah Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Membuka Pintu Batra Haleluya Semua Barang Sudah Nyaman Firman Sudah Nyaman Di Dalam Palungan Kita Itulah Sebabnya Harus Menjaga Haleluya Jangan Dicampurkan Dengan Cara Apapun Karena Kehidupan Ada Di Dalam Palungan Kita Yaitu Firman Sendiri Haleluya Jadi Kita Sudah Menerima Baptisan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dosa Sudah Dia Puni Dan Kesalahan Dan Karunia Rokudus Sudah Diberikan Pembasuhan Haleluya Glory Sudah Selesai Kenapa Baptisan Dalam Nama Yesus Kristus Sudah Selesai Tinggal Pengangkatan Karena Kita Sudah Menyerahkan Tunur Dan Jiwa Kita Di Atas Mesbah Sebagai Persembahan Bagi Allah Haleluya Sehingga Allah pun Menerimanya Dan Kita Siap Untuk Menentikan Pengubahan Tubuh Dan Pengangkatan Haleluya Glory Betapa Baiknya Betapa Adilnya Tuhan Ya Dan Memberikan Hukuman Setimpal Sesuai Dengan Perbuatannya Tuhan Tidak Mau Menghakimi Seseorang Lebih Dari Perbuatannya Tuhan Tidak Mau Memberikan Beban Yang Berat Kepada Seseorang Kalau Seseorang Itu Tidak Mampu Untuk Memikul Tuhan Membuat Standar Dan Ukuran Bagi Setiap Orang Itulah Sebabnya Setiap Orang Akan Menerima Sesuai Dengan Perbuatannya Haleluya Sedikit Berbuat Banyak Berbuat Allah Akan Menyesuaikan Semuanya Karena Tuhan Sudah Mengatur Segala Sesuatu Bagi Yang Diciptakan Setiap Makhluk Hidup Haleluya Sekalipun Itu Pohon Tuhan Menyediakan Semua Sesuai Dengan Keperluan Pohon Tersebut Binata Tersebut Manusia Segala Sesuatunya Haleluya Tetapi Kalau Manusia Sudah Merusak Terimalah Sesuai Dengan Perbuatan Haleluya Karena Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu Sangat Sempurna Dan Indah Dilihat Dari Hari Yang Ketujuh Haleluya Jadi Kita Sudah Mengerti Dan Tahu Apakah Ketujuh Jaman Gereja Apakah Ketujuh Bintang Apakah Ketujuh Kaki Dia Tersebut Kita Sudah Mengerti Haleluya Kenapa Karena Itu adalah Pesan Daripada Yus Kristus Yang Kita Terima Dari Jaman Terima Tuhan Sampai Disini Pembesaran Kita Tuhan Memberkati Haleluya Ketujuh